Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam doa malam GKJ Joglu. Marilah kita memperhatikan firman Tuhan dari surat Efesus pasal 2 ayat 4-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kita harus mendapat hukuman karena dosa-dosa kita. Dalam bahasa yang digunakan Paulus, upah dosa ialah maut. Tetapi oleh karena rahmat Tuhan dan kasihnya yang besar, kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Kristus yang mati di atas kayu salib dan dibangkitkan itu, yang menjadi jalan penembusan dan keselamatan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, peganglah teguh iman kepada Kristus apapun yang kita hadapi saat ini. Karena betapapun berat kehidupan yang kita jalani, atau betapapun menariknya godaan untuk meninggalkan Kristus, itu semua tidak sebanding dengan kehidupan kekal yang ada di dalamnya kelak. Tetap setia kepadanya, saudara-saudara sekalian, Tuhan memberkati kita. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapak kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan apabila pada hari ini kau mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami hidup di dalammu ya Kristus. Tuntunlah kami ya Allah, sehingga kami dapat melalui hari demi hari dengan penuh rasa syukur kepadamu, dan terlebih hadir dalam setiap pergumulan dan kesulitan yang dialami oleh saudara-saudara kami. Pandemi seperti sekarang ini sungguhlah amat berat bagi kami semua. Tetapi kiranya Engkau ya Tuhan dapat membantu kami dan menyertai kami, menghadapi hari demi hari dengan penuh rasa syukur kepadamu. Tolonglah ya Tuhan tenaga kesehatan dan relawan yang berjuang menghadapi pandemi ini, agar mereka diberikan kekuatan senantiasa dan hindarkanlah mereka dari dampak virus COVID-19. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terdampak positif, terutama saudara-saudara kami di GKJ Joglu. Sertailah mereka ya Tuhan, pulihkanlah dan sembuhkanlah saudara-saudara kami ini, sehingga hanya nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan atas segala hal yang boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Sertai pula saudara-saudara kami yang berjuang untuk menghidupi keluarga mereka, mencari akses-akses penghidupan baru, kiranya apapun yang mereka lakukan dapat Engkau berkati ya Tuhan dan membawa dampak yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.